Patung Dewi Kuam Injilit 1 Pegunungan Tangla mempunyai daerah yang panjangnya ribuan li dan lebarnya ratusan li, mempunyai puncak-puncak bukit yang tak terhitung banyaknya. Daerah Tibet memang terkenal sebagai daerah yang kaya akan gunung-gunung tinggi dan yang sudah diakui mempunyai banyak puncak yang tertinggi di dunia. Selain Pegunungan Tangla, masih banyak daerah-daerah pegunungan seperti Kunlun, Taisan, dan lain-lain. Tempat-tempat yang sangat tinggi dan sukar dicapai oleh manusia ini dianggap sebagai tempat-tempat keramat kediaman para dewa dan pertapa suci. Pegunungan Tangla terletak di sebelah timur Tibet dan di sebelah selatan Kunlunsan. Dari pegunungan ini banyak terlahir metu air sungai-sungai besar seperti Mekong, Sungai Saiwaan dan lain-lain, juga Sungai Retsu yang menjadi permulaan sungai Yangtze yang terkenal di Tiongkok. Di daerah ini memang terjadi perubahan-perubahan iklim yang sangat bertentangan dan menyolok perbedaannya. Pada musim salju maka hawa yang diliputi salju demikian dinginnya hingga air ludah yang diludahkan dari mulut telah beku sebelum tiba di tanah dan jatuhnya mengeluarkan suara seperti batu dijatuhkan. Kadang-kadang hawa dingin bahkan sampai menggigit putus daun telinga orang yang tak terlindung baju tebal. Sebaliknya pada musim panas tempat-tempat yang agak rendah berubah menjadi neraka yang panas sekali, kecuali pada puncak-puncak bukit yang tertinggi, di mana selamanya tertutup salju, baik musim salju maupun musim panas. Hanya bedanya, pada waktu musim panas, maka salju tebal yang menutup puncak menipis. Selain hawa yang sukar ditahan oleh manusia itu, di daerah pegunungan Tangla banyak terdapat binatang-binatang buas. Hutan-hutan di pegunungan yang belum pernah terinjak kaki manusia itu penuh dengan binatang-binatang liar, sedangkan di atas puncak dikabarkan orang banyak terdapat binatang-binatang aneh. Menurut kata beberapa orang terdapat biruang-biruang salju yang berbulu abu-abu dan harimau salju yang berbulu putih dan sangat ganas. Juga dengan takut-takut dan ngeri beberapa orang di antara mereka tuturkan akan adanya manusia salju, yakni manusia liar yang merupakan setengah manusia setengah monyet besar dan yang berbulu putih pula. Keadaan yang berbahaya inilah yang membuat tempat itu agak terasing dan orang hanya berani tinggal di kaki-kaki gunung dan hidup mereka sebagian besar menjadi pemburu. Di antara sekian banyak puncak, yang tertinggi dan terkenal paling banyak di binatang buasnya ialah puncak harimau salju. Dari namanya saja orang dapat menduga bahwa di situ banyak terdapat binatang-binatang buas yang aneh. Maka mendengar. Namanya saja para pemburu sudah menjadi gentar dan tidak berani mendekati bukit itu. Pada suatu pagi dari dalam sebuah hutan di kaki gunung harimau salju terdengar suara nyanyian bersama yang gembira dan gagah. Nyanyian itu diiringi suara ketukan kayu untuk menjaga irama lagu. Ternyata mereka adalah serombongan pemburu muda yang bergembira merayakan hasil buruan yang lumayan juga. Mereka terdiri dari tujuh orang muda dan pada saat itu mereka duduk mengelilingi api unggun di atas mana terpanggang daging rusa muda yang masih utuh. Bau sedap daging panggang itu membuat mereka merasa lapar sekali dan menambah kegembiraan mereka. Sambil menanti matangnya daging itu mereka bernyanyi gembira dan dua orang ketuk-ketuk gagang tombak membuat irama. Siaoma, hayo nyanyikan sebuah lagu agar daging ini lekas matang. Benar, hayo nyanyi untuk kami, Siaoma nyanyi pemburu di Bukit Salju. Orang yang dipanggil Siaoma atau kuda kecil itu adalah seorang muda yang cakep. Seperti kawan-kawannya, ia memakai pakaian dari kulit yang menutup seluruh tubuhnya. Biarpun musim, salju sudah lewat, namun pada pagi hari di tempat itu masih sangat dingin. Mendengar desakan kawan-kawannya, Siaoma segera berdiri dan sambil mengangkat dadanya yang tegap dan bidang ia bernyanyi tunggal. Suaranya nyaring dan jernih, mengema di dalam hutan, menembus di antara daun-daun pohon yang hijau mencari jalan lepas ke angkasa. Berbaju kulit hasil buruhan. Di tangan tombak peminum darah. Menghitung langkah mengukur jarak mengintai, merunduk menyelinap, berlari. Dada berdebar, tombak menggetar matu bersinar mengintai korban. Biruang diterjang, harimau diterkam. Takut. Tak kenal. Maju terus, tabah tak gentar. Pemburu di Bukit Salju yang gagah berani. Bagus, bagus. Ulangi sekali lagi, Siaoma ya, ulangi, ulangi. Maka mengema sekali lagi suara nyanyian yang gagah dan indah itu, mencerminkan jiwa pemburu yang tak kenal takut. Maka daging pun matanglah dan mereka makan dengan lahap dan nikmatnya. Demikianlah sifat pemburu sejati. Kerja keras, semangat menyala, tak kenal takut, dan enak makan nyenyak tidur. Tapi pada waktu berburu dan sedang mengikuti jejak calon kurbannya, ada kalanya seorang pemburu harus berjalan terus turun naik jurang dan keluar masuk hutan sampai dua hari. Setelah daging rusa yang utuh itu habis dan lenyap ke dalam perut ketujuh orang itu, mereka melanjutkan percakapan dengan gembira. Empat orang di antara mereka sudah meringkuk di atas tanah dan terdengar dengkur mereka yang keras. Tiga orang termasuk Siaoma, masih duduk di dekat api, seorang di antaranya mengisap pipa tembakau. Kalian masih ragu-ragu? Aha, mudah-mudahan saja kalian jangan bertemu dengan dia itu, terdengar si pengisap pipa berkata. Ia adalah yang tertua di antara kawan-kawannya, berusia kurang lebih 40 tahun, tapi tubuhnya masih kokoh kuat dan sepasang matanya bersinar-sinar. Kunisnya pendek tapi gemuk dan kaku beracungan ke kanan-kiri. Bagaimana kau dapat berjumpa dengan dia? Lopeh tanya Siaoma yang ditanya mengisap pipanya beberapa sedotan satu alu keluarkan asap putih bergulung-gulung ke atas dari mulut dan lubang hidungnya, sambil kedap-kedipkan metu dengan nikmat. Ia telah berpengalaman dan tahu pula menahan cerita karena dengan demikian akan makin tertariklah pendengarnya. Kemudian setelah menengok ke kanan-kiri seakan-akan takut akan sesuatu, ia bercerita. Beberapa tahun yang lalu, kau masih belum diperkenankan ikut dengan kami, Siaoma, aku berburu dengan empat orang kawan. Karena kawan-kawanku dan aku di masa itu masih muda dan kuat, juga tak kenal arti takut, tepat seperti yang telah kau nyanyikan tadi, Siaoma, maka kami berlima mengambil keputusan untuk mendaki bukit harimau salju ini. Kami tahu bahwa bukit ini belum pernah dinaiki orang dan bahwa semua pemburu takut menaikinya, tapi seperti ku katakan tadi, kami tak kenal arti takut. Demikianlah, kami berlima lalu naik dari sebelah barat. Bagaimana jalannya, lo eh? Sukarkah? Apakah kau harus gunakan tambang atau cukup dengan tongkat dan kaitan saja? Tanya Siaoma, dengarkan saja, Siaoma, kau selamanya tidak sabar mendengar cerita orang. Nanti juga ku terangkan tanpa kau selah ceritaku. Lopeh benar, Siaoma, dia akan pandai bercerita, dengarkan saja. Teruskanlah, Lopeh, dan maafkan Siaoma, kata kawan yang seorang lagi yang memakai topi bulu domba. Si pengisap pipa melanjutkan ceritanya. Memang tidak mudah mendaki bukit harimau salju, terutama dari sini yaitu dari jurusan selatan, agaknya tak mungkin dilalui. Jalan ke atas yang terhalang banyak jurang dalam. Jangan tanya lagi tentang hutan-hutan yang penuh binatang berbahaya. Ku dengar di hutan yang tampak kehitam-hitaman dari sini itu penuh dengan ular berbisa. Jangankan kita, sedangkan harimau pun tak berani masuk ke sana. Tapi di antara keempat jurusan, dari baratlah yang agak mudah. Aku katakan mudah sebagai perbandingan dengan jurusan timur, utara, atau selatan yang tak mungkin dilalui itu. Tapi kalau dibandingkan dengan semua jalan pendakian di gunung lain, ah jalan dari barat itu jauh lebih berbahaya dan sukar. Mula-mula kami memasuki hutan di mana terdapat banyak binatang buas. Tapi itu masih belum hebat, yang berbahaya sekali ialah rawa-rawa yang atasnya ditumbungi rumput sehingga tampaknya seperti tanah biasa. Tapi kalau kasalah injak, di bawah rumput itu adalah air campur tanah dut yang dalam sekali. Seorang kawan kami yang jalan di depan tiba-tiba saja lenyap dan amblas ke bawah sampai ke leher sebelum ia tahu apa yang terjadi. Untung aku segera melempar tambang kepadanya dan kami berempat berhasil membetotnya keluar dari tanah lumpur yang tak terkira dalamnya itu. Sekali kaki masuk ke dalam lumpur itu, jangan kau kira mudah untuk menariknya kembali. Makin keras kau berusaha menariknya, akan makin dalamlah kau tenggelam. Siauma dan kawannya si Topi Bulu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar keadaan-keadaan yang mengerikan dan berbahaya itu mereka tak merasa gentar, bahkan agaknya tertarik sekali. Akhirnya setelah dapat loloskan diri dari berbagai bahaya, kami keluar juga dari hutan itu. Di depan kami terbentang bukit-bukit karang yang tajam dan keras hingga habislah sepatu dan kaos kaki kami. Setelah dapat melalui barisan batu karang itu, maka kaki kami sampai luka-luka dan berdarah. Terpaksa kami berhenti untuk merawat luka-luka itu dan makan bekal kami. Kemudian barulah kami melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata makin tinggi kami mendaki, makin sukarlah perjalanan. Ada jalanan yang terputus oleh sebuah jurang yang tak terkira dalamnya dan mulut jurang itu kurang lebih 10 tombak hingga tak mungkin diloncati begitu saja. Kami hampir putus asa, tapi tiba-tiba seorang kawan kami mendapat akal. Dengan bergantian kami lempar batu yang diikat dengan ujung tambang keseberang, dengan harapan mudah-mudahan tambang itu akan menjangkau sesuatu yang kuat untuk menahan tubuh kami. Berpuluh kali kami mencoba, tapi sia-sia, batu itu membawa tambang keseberang tapi tidak menyangkut apa-apa hingga terpaksa kami tarik kembali. Akhirnya berhasil juga usaha kami. Batu yang kami lempar dapat melampaui segundukan batu karang dan batu itu menggelinding sedemikian rupa hingga tambang dapat membelit karang. Kami berlima menarik tambang itu sekuatnya untuk mencoba kekuatannya. Setelah yakin bahwa tambang itu membelit kuat pada karang diseberang, kami ikatkan ujung yang tertinggal pada sebuah batu karang besar. Maka jadilah sebuah jembatan istimewa yang menghubungkan kedua seberang. Kalau orang tidak berhati tabah dan bersemangat besar, tak mungkin berani menyeberang dengan jalan bergantungan pada jembatan tambang itu. Tapi seperti ku katakan tadi, kami berlima masih muda-muda, kuat lagi tabah hingga selamatlah kami sampai diseberang. Kami tinggalkan tambang itu untuk perjalanan pulang nanti. Siaoma mendengarkan dengan muka berseri. Aduh senangnya kalau aku dapat ikut mengalaminya. Si pengisapitpa memandangnya dengan senang. Kau seperti aku ketika muda dulu, Siaoma. Teruskan, lopeh, mendesak si topi bulu. Kemudian perjalanan harus dilakukan sambil merangkak. Sambil merangkak kedua anak muda itu bertanya heran. Si pengisapitpa mengangguk-angguk. Ya, harus merangkak karena untuk jalan kaki sangat berbahaya. Jalan merupakan permukaan batu karang yang tertutup salju hingga menjadi licin sekali, sedangkan mulut jurang ternganga di kanan-kiri. Kurang lebih tiga kali kami harus merangkak seperti itu, tapi akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang membuat kami berdiri diam terbelalak memandang ke depan tanpa dapat mengeluarkan suara. Apa yang kau lihat, lopeh tanya Siaoma tertarik sekali. Ajaib. Betul-betul satu keajaiban yang sukar dipercaya. Ketika kami berdiri di sana, di depan kami tampak lereng bukit yang hijau dan di sana-sini terbentang luas lembah yang penuh dengan pohon-pohon hijau. Beberapa lapangan yang merupakan taman penuh bunga beraneka warna membuat pemandangan yang indah sekali. Tapi biarpun keindahan di situ menyayangi surga, agaknya kami takkan demikian tercengang heran kalau kami tidak melihat peristiwa yang mentakjubkan. Kau melihat apa, lopeh? Di dalam taman bunga terdekat, kami melihat dua makhluk aneh sedang berdiri dengan menggerak-gerakan tangan. Makhluk itu bentuknya menyerupai manusia, tapi seluruh tubuhnya berbulu putih dan tidak berpakaian sama sekali. Manusia salju tanya siau ma mungkin, karena sampai sekarang pun kami tak dapat menetapkan dengan pasti. Ketika kami masih berdiri terheran, kedua makhluk itu lalu bergerak cepat dan ternyata mereka saling serang dengan gerak kaki dan tangan seperti orang bermain silat. Kami tertarik sekali dan maju mendekat. Tapi setelah kami berada dekat mereka, tiba-tiba saja mereka berhenti bersilat dan menerjang kami. Kami tidak takut karena kami berlima bukanlah orang-orang lemah yang tidak mengerti silat. Kami layani mereka dengan kepalan dan tombak. Tapi mereka itu hebat sekali. Dengan sekali gebrakan saja senjata kami dapat terampas semua dan kedua makhluk itu menuding-nuding ke arah bawah gunung dengan bersuara cecowetan seperti monyet. Kami mengerti bahwa mereka mengusir kami. Ternyata mereka itu tidak jahat karena buktinya tidak membunuh. Sedangkan kalau mereka mau, mudah saja mereka dapat membunuh kami mengingat akan kepandaian mereka yang luar biasa itu. Kami lalu cepat-cepat kembali. Tapi tanpa senjata di tangan kami tak berdaya dan perjalanan dilakukan dengan lebih sengsara. Bahaya yang mengancam lebih besar daripada di waktu berangkat, terutama karena kami telah lelah sekali. Dan di dalam perjalanan pulang ini tiga orang kawan kami tewas ketika kami diserang segerombolan anjing liar. Hanya aku dan seorang kawanku dapat mencapai kaki gunung dengan selamat. Setelah si pengisap pipa berhenti bercerita, keadaan menjadi sunyi karena kedua pendengarnya pun berdiam diri, tak kuasa berkata-kata setelah mendengar pengalaman hebat dan aneh itu. Tiba-tiba Siauma bangkit berdiri dan berkata tegas, Lopeh, aku akan ulangi pendakianmu itu. Kau seorang diri. Kalau ada yang berani ikut, aku akan merasa lebih senang. Tapi kalau tidak ada yang berani, biarlah aku sendiri pergi. Si pengisap pipa memandangnya kagum tapi ia berkata dengan khawatir. Siauma, perjalanan itu betul-betul berbahaya dan aku tidak tahu apakah ada perubahan yang terjadi pada jalan-jalan itu selama bertahun-tahun ini. Pula, manusia salju itu betul-betul lihai. Tenaga mereka besar sekali dan kepandaian silat mereka tinggi luar biasa. Siauma menghampiri sebatang pohon yang besarnya sepelukan tangan kanan. Tiba-tiba ia gerakan tangan meninju pohon itu. Tinjunya tiba di batang pohon dengan keras sekali hingga tergetar seakan-akan tertumbuk oleh dorongan seekor kerbau mengamuk. Sekeras itukah tinju mereka, Lopeh kata Siauma. Kemudian pemuda itu memeluk batang pohon dan gunakan tenaganya menjebol. Dengan keluarkan suara keras akar-akar pohon itu terlepas dari tanah dan terangkat naik. Siauma lemparkan batang pohon itu sampai tiga tombak jauhnya dan ketika jatuh mengeluarkan suara keras hingga empat kawannya yang sedang tidur mendengkur menjadi terkejut dan bangun semua. Sekuat itukah mereka, Lopeh kata Siauma lagi. Si pengisap pipa mengangguk-angguk dengan kagum. Kau kuat sekali, Siauma. Dapatkah kiranya aku melawan manusia salju, Lopeh pemuda itu bertanya gembira dan bangga. Yang ditanya menyedot pipanya dan memandangnya dengan ragu dan sangsi. Mungkin dapat, tapi coba perlihatkan kemajuan ilmu silatmu. Ketahuilah, ilmu silat mereka itu lihai sekali, Siauma. Siauma segera buka baju kulitnya hingga ia hanya mengenakan baju dalam yang pendek dan ringkas. Tampak jelas tubuhnya yang padat berisi dan bagus bentuknya itu. Kini semua kawannya telah duduk memandangnya dengan senang. Memang Siauma adalah seorang pemuda yang terkenal pandai bernyanyi dan pandai bersilat pula, biarpun usianya baru 16 tahun. Ia adalah anak yatim yang telah ditinggal mati ayahnya ketika masih kecil. Tapi ibunya adalah seorang wanita yang bijaksana dan pandai mendidik putera tunggalnya itu. Juga karena ayah. Siauma dulu adalah ketua rombongan pemburu yang terkenal gagah dan disegani, maka, jandanya juga mendapat penghormatan dari para pemburu. Demikian pun Siauma, karena kedudukan ibunya dan karena kemungilannya, menjadi kesayangan para pemburu yang mendidiknya dalam keolahragaan dan care-care menjadi pemburu yang gagah. Pernah seorang guru silat yang merantau bertemu dengan rombongan pemburu itu dan guru silat itu tertarik dan suka sekali kepada rombongan pemburu yang gagah berani itu. Ia bermalam di situ dan dapat melihat Siauma yang masih kecil. Melihat keadaan anak itu, ia sangat kagum dan ia tahu bahwa anak itu mempunyai bakat yang baik sekali untuk menjadi seorang gagah. Maka dengan sukarlah ia tinggal setahun dalam kampung pemburu itu dan mendidik Siauma dalam ilmu silat. Ternyata guru silat itu adalah seorang ahli silat cabang Siaulim, maka tentu saja ilmu silat yang diajarkan juga hebat. Demikianlah, maka setelah menjadi dewasa, selain memiliki tenaga yang besar, juga dalam hal ilmu silat, boleh dibilang Siauma lebih lihai daripada semua kawannya. Setelah membuka baju luarnya, Siauma lalu bersilat. Tubuhnya bergerak cepat. Gerak dan langkah kakinya tetap dan kuat serta pukulan-pukulan tangannya mendatangkan angin karena kerasnya. Betul-betul ia gagah dan keenam kawannya bertepuk tangan memuji. Tapi pada saat Siauma tengah bersilat dan mengirim tendangan berantai yang hebat, tiba-tiba terdengar suara memuji tapi berbareng mencela. Bagus ilmu silatmu, sayang sekali kurang matang dan tendangan itu dilakukan salah. Siauma masih muda dan darahnya masih panas. Mendengar celaan ini, ia hentikan gerakannya dan cepat menengok ke arah suara. Ternyata di bawah sebatang pohon berdiri seorang tua yang bertubuh kekar dan berjenggot panjang. Kakek itu berpakaian sebagai petani, tapi di punggungnya tampak gagang pedang. Di sebelah kirinya berdiri seorang anak perempuan yang berusia paling banyak 12 tahun. Anak itu kurus dan pucat, jelas tampak tanda-tanda kelelahan dan kesengsaraan, tapi bibirnya tertutup rapat dan sepasang matanya mengeluarkan sinar hingga di wajahnya yang cantik itu terbayang sikap keras dan ketetapan hati yang luar biasa. Siauma adalah seorang pemburu yang belum pernah menjelajah dunia dan pengalamannya masih dangkal sekali. Melihat bahwa orang yang berani mencela permainan silatnya hanya seorang petani tua, biarpun membawa bawa pedang, ia merasa penasaran dan mendongkol sekali. Eh, pencangkul tanah kering! Kenapa kau berani katakan ilmu silatku kurang matang, dan apa yang salah dengan tendanganku tadi tegurnya dengan mati melotot? Kakek itu memandangnya dengan meco berseri dan mulut tersenyum. Kau baru belajar paling banyak setahun, mana ilmu silatmu bisa matang? Dan tendanganmu tadi, mungkin untuk menendang biruang atau harimau dapat berhasil baik, tapi kalau untuk menendang orang yang mengerti sedikit saja ilmu silat, tentu takkan berhasil. Begitukah? Dan dapatkah kau buktikan omonganmu ini, orang tua? Kau mau bukti kemudian kakek itu memandang anak perempuan di sebelahnya dan berkata, Eh, Lian Eng, kau sudah lihat tendangan tadi? Gadis kecil itu mengangguk. Orang mau minta bukti bahwa tendangan itu tak berguna, kau bisa buktikan, bukan? Gadis itu sekali lagi mengangguk. Siawma merasa gemas sekali, nyata orang telah memandang rendah. Masa ia akan diadu dengan gadis cilik kurus lemah itu? Sementara itu, kawan-kawannya yang tadinya hendak mencegah Siawma berlaku kasar, segera menunda maksudnya melihat betapa kakek itu menghina Siawma juga si pengisap pikpa yang telah berdiri dan hendak menyambut kakek itu secara ramah dan baik-baik, tunda maksud baiknya karena ia juga merasa penasaran. Siawma, kebanggaan pemburu, anak muda yang gagah perkasa itu hendak diadu dengan gadis cilik ini? Ah, ia harus mencegahnya. Mungkin dalam kemarahannya, Siawma sampai salah tangan membunuhnya dan ia harus cegah hal ini. Seorang pemuda gagah tidak seharusnya membunuh seorang gadis kecil yang lemah tak berdaya, biar dalam pertempuran adil sekalipun. Siawma, jangan layani hinaan orang, tegurnya kepada pemuda itu, lalu si pengisap pipa menghadapi kakek itu. Orang tua gagah, kalau benar kepandayan Siawma ada salahnya, harap kau orang tua suka memberi petunjuk padanya, janganlah menghina dia dengan menyuruh ia memukul gadis kecil ini, Siawma bukanlah seorang pengecut. Petani tua itu usap-usap jenggotnya dan mukanya berseri melihat sikap dan mendengar ucapan si pengisap pipa yang menunjukkan sifat laki-laki dan kejujuran itu. Siapa bilang dia pengecut? Anak muda ini minta bukti bahwa tendangannya itu tiada guna, dan aku menyuruh cucuku ini memberi bukti padanya. Apa salahnya? Kau gegabah sekali, orang tua. Tendangan Siawma sangat kuat dan cukup keras untuk merobohkan seekor kerbau dengan dua-tiga kali tendang saja. Masa kau hendak suruh cucu perempuanmu yang kecil dan lemah ini untuk mengujinya? Apakah itu tidak berbahaya si pengisap pipa membantah lagi? Sobat baik, kalau berbahaya masa aku menjerumuskan cucuku sendiri? Kami tidak hendak menghina pemuda ini, karena kalau ia satu kali saja dapat berhasil menendang cucu perempuanku, barulah ia boleh membanggakan ilmu tendangnya dan barulah ia terhitung seorang muda berkepandaian tinggi. Apa susahnya menendang dia Siawma berteriak marah? Mari, mari, kau yang kurus dan pucat ini, kesinilah. Hati-hatilah kau menghindari tendanganku dan jangan menangis kalau kena tendang. Gadis kecil itu tersenyum dan loncat ke tengah lapang lalu gunakan jari telunjuknya untuk menuding-nuding hidung sendiri sambil leletkan lidah kepada Siawma dengan sikap yang sangat mengejek dan mempermainkan. Melihat kelucuhan gadis kecil itu, semua orang tertawa hingga Siawma menjadi makin marah. Ia pasang kuda-kuda lalu berseru keras. Awas tendangan kaki kirinya diayun ke arah lutut gadis itu. Biarpun hatinya panas dan marah, namun jiwa jantannya masih tidak mengizinkannya untuk mencelakakan gadis itu maka ia menendang dengan tenaga dua bagian saja, tapi cukup cepat hingga ia merasa pasti bahwa tendangan perlahan ini akan cukup membuktikan kelihayanya. Siapa kira dengan hanya kisarkan sedikit kaki kanannya, Lian Eng telah dapat kelit tendangannya dengan mudah sekali. Kembali gadis itu leletkan lidah padanya. Anak muda, jangan sungkan-sungkan. Tendanglah sekuatmu, ku tanggung bukan dia yang akan kena tendang, tapi kau sendirilah yang akan terjungkal. Kakek petani itu berkata, Xiaoma makin marah, tapi ia masih tekan perasaannya dan mengirim tendangan beruntun tiga kali dengan tenaga setengah karena ia yakin kali ini pasti berhasil. Tapi kembali ia keceleh karena gadis kecil itu dapat loncat ke sana-sini dan hindarkan tendangan berantai itu dengan mudah saja dan sedikit pun tidak kelihatan gugup. Setelah berhasil meluputkan diri dari tendangan, Lian Eng gunakan telunjuknya untuk tekan-tekan hidungnya yang mancung hingga hidung itu melesek dan pesek dan lidahnya dileletkan lagi. Tentu saja Xiaoma menjadi marah sekali. Muka menjadi merah karena malu dan marah sedangkan dadanya serasa hendak meledak. Ia maju dan kini kerahkan semua tenaga di kaki kiri dan kirim tendangan geledek sambil berseru. Awas tendangan maut. Lian Eng dengan senyum masih di bibir berkelit ke samping dan pada saat kaki Xiaoma menyambar di sampingnya, ia ulur tangannya yang kecil dan putih lalu dorong kaki itu ke atas terus didorong lagi ke belakang hingga tidak ampun lagi tubuh Xiaoma. Ma melayang ke belakang beberapa kaki dan jatuh terjungkal dan bergulingan. Lian Eng berdiri sambil tepuk-tepuk tangannya. Para pemburu berdiri tercengang dan kagum. Tak disangka sadikit juga bahwa Xiaoma yang mereka banggakan itu dipermainkan demikian rupa oleh seorang gadis kecil lemah dan pucat. Sebagai orang-orang jujur para pemburu itu bertepuk tangan memuji kepandayan gadis cilik itu. Hal ini membuat hati Xiaoma makin gemas dan mendongkol, apalagi ketika dilihatnya gadis kecil itu tersenyum dengan manisnya dan mulutnya cengar-cengir sambil telunjuknya menuding-nuding ke arah Xiaoma seakan sedang mencertawakan sesuatu yang lucu. Dengan marah yang luap-luap Xiaoma meloncat maju dan angkat tangan hendak menyerang, tapi entah mengapa, tiba-tiba ia berhenti dan tidak lanjutkan serangannya. Ia lihat anak itu demikian mungil dan manis, juga tubuhnya demikian lemah tampaknya, maka hatinya tidak tega untuk menyerang. Ia lalu menghadapi empek tua itu sambil berkata marah. Hei, pencangkul tanah tua! Kalau kau benar-benar seorang laki-laki, janganlah kau bersembunyi di balik cucumu. Kau majulah sendiri untuk buktikan bahwa ilmu kepandayan ku rendah dan salah. Majulah dan mari kita coba-coba sebagai laki-laki sejati. Xiaoma marah sekali dan tubuhnya sampai menggigil karena menahan nafsu marahnya. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, mukanya berseri gembira dan ia memandang kepada Xiaoma dengan kagum. Ia suka sekali sikap jantan dari pemuda itu biarpun pemuda itu ia anggap sombong dan sembrono. Aku so cin oke selama menjadi orang belum pernah membohong katanya dengan suara keras, tetapi senyumnya masih belum meninggalkan wajahnya. Memang betul seperti yang ku katakan tadi ilmu silatmu masih mentah dan jauh daripada sempurna. Kalau kau mau bukti, sekarang begini saja. Coba kau dan kawan-kawanmu maju mengeroyoku. Kalau aku sampai kena terpukul atau tertendang satu kali saja, aku menyerah kalah dan kata-kataku tadi akan ku tarik kembali dengan pernyataan maaf. Nah, mulailah kalian bertujuh menyerangku. Para pemburu itu adalah orang-orang gagah yang setiap hari menghadapi bahaya di dalam hutan dan yang sering bertempur dengan binatang buas hingga hati mereka menjadi tabah dan berwatak keras tidak mau kalah. Kini mendengar tantangan seorang kakek, mereka merasa heran sekali. Akan tetapi, si pengisap pipa yang sudah banyak pengalaman dan dari gerak-gerik anak perempuan itu telah maklum bahwa kakek ini tentu memiliki kepandayan tinggi, tidak keragu-ragu lagi dan berkata kepada kawan-kawannya. Ada orang gagah hendak memberi petunjuk, mengapa sangsi dan ragu-ragu? Hayo, majulah dan mari kita lihat sampai di mana kelihayanya. Lalu dengan pipanya yang panjang ia menyerang. Ternyata pipa itu dapat digunakan sebagai senjata yang ampuh karena dipakai menotok jalan darah. Siauma dan kawan-kawannya lalu maju berbareng mengeroyok. Biarpun mereka itu bergerak dengan kasar dan sungguh-sungguh, namun sedikitpun tiada terkandung dalam hati mereka untuk mencelakakan orang tua itu, maksud mereka hanya ingin merobohkannya untuk mendapat kemenangan. Dengan demikian sikap mereka itu tiada ubahnya seperti anak-anak yang sedang bermain-main dan haos akan kemenangan. Demikian pun Siauma karena ia tadi dicela ilmu tendangannya, kini ia khusus gunakan ilmu tendangan untuk mencoba merobohkan orang tua itu. Terhadap orang tua itu yang juga seorang laki-laki, Siauma tidak bersikap ragu-ragu lagi dan ia kerahkan semua tenaga serta keluarkan seluruh kepandainya. Sebetulnya tendangan berantai yang dilakukannya adalah pecahan dari ilmu tendangan Soan Hang T.W.I. atau tendangan kitiran angin, hanya yang belum diakinkan sempurna jadi hilang daya kekuatan dan kelihatannya. Para pemburu lain menggunakan kepalan tangan untuk menyerang, jadi di antara ketujuh pengeroyok itu, hanya si pengisat saja yang menggunakan senjata pipa, tapi itu pun hanya untuk memperlihatkan kemahirannya menotok belaka, sedangkan semua serangannya pun bukan dilakukan untuk mematikan lawan. Tapi pada saat mereka maju berbareng, mereka terkejut dan pandangan mata mereka menjadi kabur karena tiba-tiba tubuh kakek petani tua itu berkelebat dan lenyap. Ketika mereka sedang bingung, terdengar suara tertawa kakek itu yang ternyata telah berdiri sambil tolak pinggang di tempat kira-kira tiga tombak jauhnya. Ketujuh orang pemburu itu lari mengejar dan beramai-ramai menyerang lagi, tapi kini kakek tua yang mengaku bernama So Chin Oke itu memperlihatkan ketangkasannya. Ternyata ilmu ginkangnya sangat tinggi karena di antara sambaran tangan ketujuh orang lawannya, ia dapat berkelit ke sana kemari dengan lincah bagaikan burung terbang dengan enaknya menghindari semua pukulan, dorongan, dan tendangan. Gerakannya demikian cepat hingga kedua tangannya dimatuk ketujuh lawannya seolah-olah menjadi berpuluh yang dapat bergerak dan menangkis semua pukulan. Lama-kelamaan ketujuh orang pemburu itu, terutama si yaumah yang menyerang paling hebat, merasa pusing dan pandangan mati mereka berkunang-kunang. Pada saat itu tiba-tiba terdengar jeritan lianeng. Jerit ini demikian ganjil karena suaranya seakan-akan tertahan dan beda dengan suara atau jerit lain anak perempuan. Semua orang berhenti bergerak dan cepat menengok ke arah di mana lianeng tadi berdiri. Juga So Chin Oke cepat membalik dan memandang. Alangkah terkejut mereka ketika melihat seekor makhluk berbulu putih yang aneh sekali. Makhluk itu tubuhnya seperti manusia, tapi bulunya putih dan lebih tinggi sedikit setengah kaki daripada manusia biasa. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat dan hidung serta mulutnya tertutup bulunya yang panjang. Kedua lengan tangannya yang panjang memeluk lianeng dan memanggul gadis kecil itu di pundaknya. Lianeng mengeluarkan suara ha-ha-huhu dan jari-jari tangannya bergerak-gerak ke arah So Chin Oke. Pada saat itu barulah semua pemburu dapat menduga bahwa gadis itu sebenarnya adalah seorang gagu. Ketika si pengisap pipa melihat makhluk yang aneh itu, tubuhnya menggigil dan wajahnya berubah pucat. Tak terasa pipa yang terpegang di tangannya terlepas dan jatuh ke atas tanah. Dia, dia, manusia salju, bisiknya gagap. Kawan-kawannya terkejut dan memandang ketakutan. So Chin Oke melihat cucunya dipanggul oleh makhluk itu dan agaknya hendak dibawa lari, segera berseru panjang dan keras dan tahu-tahu tubuhnya telah meloncat melayang ke arah makhluk itu. Lepaskan cucuku mentaknya lalu menyerang dengan kepalan keras ke arah kepala makhluk itu dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya bergerak hendak merampas cucunya. Tapi alangkah heran dan terkejutnya ketika makhluk itu ternyata gesit sekali, karena dengan loncat ke samping dia hindarkan pukulan Chin Oke, sedangkan tangan kanannya bergerak menangkis cengkeraman tangan kiri kakek itu. Ketika lengan tangan mereka beradu, So Chin Oke merasa betapa tenaga makhluk itu tidak di sebelah bawah tenaganya sendiri. So Chin Oke bersilap dengan hati-hati karena ia tahu bahwa yang berada di depannya dan hendak menculik cucunya bukanlah sebarang binatang. Makhluk itu ternyata bergerak menurut gerakan ilmu silat yang sempurna sekali. Baik Wee Kang maupun Gin Kangnya, makhluk itu sungguh-sungguh luar biasa hingga diam-diam So Chin Oke keluarkan keringat dingin. Ia perhebat serangannya dan dengan jurus-jurus dari ilmu silat Tatmokun Huat yang liai dengan dibarengi dengan Tiam Huat ia mencoba serang jalan darah di tubuh makhluk itu tapi lagi-lagi ia tercengang karena makhluk itu agaknya paham juga akan ilmu silat Tatmokun Huat dan dapat menangkis atau berkelit dengan menggunakan tipu-tipu dan gerakan ilmu silat itu juga. So Chin Oke makin bingung, karena selain harus kerahkan tenaga dan kepandayan, ia juga harus berhati-hati jangan sampai kena pukul cucunya sendiri yang masih digendong oleh makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara nyaring dan keras, lalu tubuhnya melesat ke depan. Gerakan ini luar biasa cepatnya, tapi So Chin Oke cepat loncat mengejar. Makhluk itu terus lari sambil berloncatan cepat sekali menuju ke atas bukit. So Chin Oke terus mengejar tapi ketinggalan. Mereka menuju ke bukit harimau salju si pengisap tipa berseru keras. Tiba-tiba Siaoma loncat maju, aku akan susul mereka. Jangan, Siaoma. Kembalilah kau, berbahaya di sana, Siaoma. Kembalilah. Tapi pemuda itu sudah lari jauh dan tak pedulikan teriakan si pengisap tipa. Kini semua pemburu berteriak-teriak memanggil nama Siaoma dan mereka ikut lari mengejar. Tapi sebentar saja Siaoma telah lenyap di antara gerombolan pohon yang lebat hingga kawan-kawannya yang tadinya mengejar menjadi ragu-ragu dan kembali karena memang hutan di atas bukit itu merupakan hutan berbahaya dan belum pernah mereka memasukinya. Ah, anak itu memang terlalu keras hatinya. Ia bisa berbuat apa terhadap manusia salju yang hebat itu. Sedangkan So Chin O Kye Long Hiong yang sedemikian lihaainya pun tidak berdaya terhadap manusia salju itu. Apapula Siaoma yang terhadap gadis cilik itu saja sudah kalah. Demikianlah, dengan bingung dan cemas keenam pemburu itu kembali ke kampung mereka dan menceritakan halnya Siaoma kepada ibu anak muda itu. Ibunya menangis keras dan bingung juga karena ia tidak tahu bagaimana nasib putra tunggalnya itu. Tapi para pemburu menghiburnya dengan memastikan bahwa Siaoma yang cerdik dan berhati baik itu tentu takkan mengalami bencana. Sampai berhari-hari para pemburu itu tiada hentinya mempercakapkan hal So Chin O Kye yang lihaai, gadis kecil yang luar biasa dan gagu itu, lalu membicarakan Siaoma dengan hati makin khawatir. So Chin O Kye yang mengejar makhluk aneh yang menculik cucunya itu gunakan ilmu lari Hui Hensui yang telah dipelajari berpuluh tahun dan sudah hampir sampai di puncak kesempurnaan, namun ia masih tak mampu mengejar makhluk itu. Setelah sampai dalam sebuah hutan yang gelap, makhluk itu telah lenyap dari pandangan mati hingga hatinya menjadi bingung sekali. Namun ia tidak putus asa dan terus saja lari ke arah puncak bukit, karena ia yakin bahwa di atas puncak itulah sarang makhluk aneh itu. Ia telah ambil keputusan untuk bertempur mati-matian untuk membela cucunya. Ketika ia sudah mendekati puncak bukit dan hutan makin liar, tiba-tiba, dari belakang sebuah pohon menyambar keluar bayangan. Yang besar dan berat menerkamnya. Biarpun sedang lari dengan pikiran bingung, namun So Chin O Kye yang telah berpengalaman itu tidak kurang waspada. Ia loncat ke samping sambil berkelit. Ternyata yang menyerangnya adalah seekor biruang yang lain, biruang ini bulunya berwarna putih, hanya moncongnya berwarna hitam dan ujungnya yang merupakan bibir berupa merah darah. Biruang itu karena tubrukannya meleset, berdiri di atas kaki belakangnya sambil memandang kepada So Chin O Kye dengan menyeringai memperlihatkan gigi dan calingnya yang hebat dan mengeluarkan suara geraman yang menggetarkan daun-daun pohon. Tiba-tiba biruang yang telah puas memandang lawannya yang kecil tapi gesit itu mengeluarkan gerengan dan menubruk secepatnya. Kedua kaki depannya dengan kuku keluar merupakan cakar yang menyeramkan bergerak ke arah dada dan leher So Chin O Kye. Tapi kakek tua itu cepat loncat ke kanan dan berbareng mengirim tendangan dengan kaki kirinya ke arah perut biruang itu. Heran sekali, beruang yang bertubuh besar dan berat itu ternyata dapat bergerak hebat dan gesit. Sekali ia mengegos saja tendangan So Chin O Kye yang lihai itu dapat dikelitnya. Timbul gemas dan marah dalam hati So Chin O Kye. Hari ini benar-benar ia sedang bernasib malang. Baru saja bertemu dengan seekor makhluk aneh yang menculik cucunya, kini diserang oleh seekor beruang yang luar biasa pula. Ia lalu gunakan kegesitannya untuk mendahului gerakan binatang itu yang bagaimanapun juga masih kalah jauh olehnya. Sebelum beruang itu dapat memutar tubuh, So Chin O Kye sudah mendahului loncat ke sebelah kirinya dan kirim tonjokan ke arah lambung. Buk dan beruang itu terpental setombak lebih sambil menggereng kesakitan. Tapi di luar dugaan So Chin O Kye binatang itu cepat bangun lagi dan tampak masih segar dan gesit seakan-akan pukulannya tadi tidak melukainya. Padahal pukulan yang digunakan olehnya tadi adalah pukulan Cian Kin Lat atau tenaga pukulan seribu kati. Jangankan terpukul tepat pada lambungnya, baru keserempet saja kalau lawannya seorang manusia yang tidak sangat tinggi ilmu luekangnya pasti akan roboh binasa atau setidak-tidaknya mendapat luka dalam yang berat. Tapi binatang itu begitu jatuh lantas bangun lagi seperti juga pukulannya tadi tak berarti apa-apa dan hanya berhasil membuat terpental belaka. So Chin O Kye penasaran dan marah sekali. Sambil berseru keras ia mencabut pokiamnya yang tertempel di punggung karena ia merasa takkan dapat memperoleh kemenangan tanpa menggunakan pedangnya. Beruang itu agaknya tahu akan kelihayan pokiamnya karena kini ia bercuitan dan gerakannya lambat, seakan-akan sudah siap hendak lari kabur. Tapi So Chin O Kye tidak mau memberi hati kepadanya. Ia serang beruang itu dengan hebat dan ganas. Setelah beberapa bacokan dan tusukannya dapat dikelit atau ditangkis, akhirnya ia berhasil juga menusuk enggorokan beruang itu hingga tembus dan binatang besar itu menggelepak dan mati seketika itu juga. Dengan terengah-engah So Chin O Kye duduk mengasuh dan membersihkan pedangnya dari darah beruang. Ia memandang ke arah puncak dan bergidik. Ternyata puncak harimau salju itu tertutup salju putih dan keadaannya penuh rahasia, seakan-akan diliputi sesuatu yang menyeramkan dan tak mudah diterka apakah yang terkandung oleh puncak itu. Dengan tabah So Chin O Kye lalu melanjutkan perjalanannya. Kini ia melalui jalan yang tertutup salju tipis yang makin ke atas makin tebal. Hawa bukan main dinginnya. Setelah tiba di tempat yang tinggi di mana salju bertumpuk tebal dan keadaan alam di sekitarnya seakan-akan mati, tanpa tampak sesuatu yang bergerak dan tak terdengar sesuatu yang berbunyi, ia berdiri diam bagaikan patung. Jalan mana yang harus diambil? Puncak di situ banyak sekali, lebih dari delapan buah, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ternyata bahwa Gunung Harimau Salju adalah besar dan luas, serta mempunyai banyak puncak. Tiba-tiba dari puncak terdekat terdengar suara Oman Harimau yang ganjil bunyinya. Suara itu demikian rendah menggetarkan hingga So Chin O Kye yang berhati tabah pun merasa dadanya bergebar. Tapi ia sudah nekat dan telah mengambil keputusan lebih baik mati daripada tidak berhasil menolong cucunya yang ia sayang. Maka dengan hati tetap ia lalu lari di atas salju menuju ke puncak dari mana terdengar suara Oman keras tadi. Dari tempatnya berdiri tadi, puncak itu tampak dekat dan tidak tinggi. Tapi setelah dijalani ternyata luar biasa jauhnya dan sangat tinggi hingga setelah matahari hampir menghilang di balik puncak tertinggi di barat, ia baru sampai di lereng puncak itu. So Chin O Kye merasa lelah sekali karena selain harus lari cepat, ia harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk membuat darahnya mengalir cepat hingga tubuhnya menjadi hangat dan dapat melawan serangan hawa dingin yang menyusup tulang. Ketika ia sedang duduk di atas salju, tiba-tiba telinganya menangkap suara tindakan dari balik karang es ia cepat berdiri dan siap sedia menghadap segala kemungkinan. Ternyata yang keluar dari balik karang es itu adalah seekor harimau yang luar biasa besarnya. Harimau itu putih meletak, bulunya dan matanya mengeluarkan sinar kuning yang berkeredepan. Lidahnya yang panjang dan merah terjulur keluar seakan-akan seekor anjing sedang kepanasan. Harimau itu berdiri dan tak bergerak, hanya dadanya turun naik karena pernafasannya dan kedua matanya memandang ke arah So Chin O Kye dengan heran dan tak acuh. Selaka So Chin O Kye diam-diam mengeluh. Ia melihat harimau itu demikian besar dan tampaknya kuat sekali, jauh lebih kuat dari beruang yang sudah dibunuhnya tadi. Mengalahkan beruang tadi saja sudah sangat sukar baginya, apapula harimau ini. Aku harus mendahuluinya, pikirnya. Tanpa ragu-ragu lagi So Chin O Kye mencabut pedangnya dan dengan cepat sekali ia loncat menerjang dan sabetkan pedangnya ke arah leher harimau itu. Harimau salju itu tidak gugup, juga tidak berkelit, tapi ekornya yang panjang bergerak menyempok dan pedang So Chin O Kye beradu dengan ekor itu yang tiba-tiba berubah menjadi keras seperti Toya Baja. So Chin O Kye rasakan tangannya tergetar dan bukan main heran serta kagetnya melihat betapa harimau itu bertempur dengan kera demikian luar biasa, bukan seperti harimau biasa yang mencakar dan mengigit, tapi menggunakan ekor sebagai Toya dan gerakannya seakan-akan seorang ahli silat saja. Ia menyerang lebih hebat, tapi ternyata binatang itu cerdik sekali. Gerakannya lincah dan ekornya yang panjang dan besar berputar cepat mengikuti gerakan pedangnya dan ekor itu dapat melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian, setelah beberapa lama mempertahankan diri saja, tiba-tiba harimau itu menjadi marah dan balas menyerang. Dan bukan main hebatnya serangan balasan ini, karena binatang itu sekaligus gunakan cakar, ekor, dan giginya untuk menyerang So Chin O Kye yang menjadi sibuk mempertahankan diri. Kini harimau itulah yang menjadi penyerang dan perlahan-lahan So Chin O Kye mundur dengan napas terengah-engah karena sesungguhnya ia sudah lelah sekali dan kini harimau aneh itu menyerang dengan mempergunakan tenaga yang luar biasa besarnya. Memang kalau dilihat lucu sekali. Iya, So Chin O Kye yang sudah terkenal di kalangan Kang O sebagai seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi dan jarang tandingannya, kini terpaksa mundur dan terdesak melawan seekor harimau saja, terus diserang dengan hebat tanpa dapat memelah sedikit juga. Dan yang membuat So Chin O Kye tak habis heran dan terkejutnya ialah bahwa seakan-akan harimau ini kenal akan tipu-tipu ilmu pedangnya. Agaknya harimau salju ini tahu kemana pedangnya hendak bergerak, dan tahu pula perubahan gerakan pedangnya. Diam-diam ia mengeluh dan mulai menipislah harapannya untuk terlolos dari desakan binatang itu. Pada suatu saat ketika ia loncat ke samping menghindarkan kuku harimau yang mencakarnya, ia menusuk ke arah lambung harimau itu dengan gerakan Hon Yap Rok Cui atau Goa menyambar air, sebuah tipu dari ilmu pedang tatmokam hoat, tiba-tiba ekor harimau itu menyambar dari samping demikian kerasnya hingga pedang So Chin O Kye terlepas dari pegangannya. Matilah aku hari ini kakek tua itu mengeluh dengan kaki lemas karena tenaganya telah habis. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan harimau yang sudah siap menubruk itu tiba-tiba terduduk di atas kedua kaki belakangnya dan ekornya digoyang-goyangkan tanda girang. Dari balik batu es yang merupakan karang itu muncullah seorang tua berpakaian seperti pelayan seorang pemesar. Melihat pakaiannya yang rapi itu, So Chin O Kye serasa dalam mimpi karena orang itu lebih tepat berdiri dalam sebuah gedung besar di kota melayani seorang pemesar. Tapi pelayan ini berdiri di sini, di bukit salju yang sunyi senyap dan liar penuh binatang buas yang luar biasa. Pelayan tua itu menjura memberi hormat kepada So Chin O Kye dan berkata dengan suara hormat. Maaf, So Sian Seng, kalau binatang peliharaan kami menganggumu. Majikanku mempersilahkan Chuan So masuk ke istana. Silahkan ikut saya, Chuan So. Suara dan lagaknya tiada ubahnya seorang pelayan tulen dari seorang pembesar tinggi di kota. So Chin O Kye berdiri bengong dan bagaikan dalam mimpi ia ikuti pelayan itu. Pelayan itu dengan perlahan jumput pedang So Chin O Kye yang terpental tadi dan berikan pedang itu kepada So Chin O Kye, kemudian sambil berkata kepada harimau salju tadi. Hayo kita pulang ia berjalan cepat di atas salju. So Chin O Kye terpaksa gunakan ilmu lari cepat untuk mengejar pelayan itu yang ternyata biarpun kelihatan berjalan biasa saja, namun ia telah maju sangat pesatnya hingga harimau salju itu pun harus lari keras agar jangan tertinggal. Melihat So Chin O Kye ketinggalan, pelayan itu berpaling dan berhenti sambil tersenyum. So Chin O Kye terlihat telah lelah sekali karena merasa betapa perlahan-lahan tubuhnya terasa dingin, tanda bahwa tenaga dalamnya hampir tak kuat menahan serangan hawa dingin. Maka ia berkata, Chuan So sangat lelah. Silahkan naik ke punggung Pek Kho saja. Hei, Pek Kho, mari sini. Harimau salju yang sudah lari di depan lalu putar tubuhnya dan kembali menghampiri pelayan itu sambil goyang-goyangkan ekornya. Hayo kau gendong kamu kita yang terhormat ini. Ia sudah lelah sekali. Mula-mula harimau itu memandang kepada So Chin O Kye dengan metu curiga dan marah, tapi ketika sinar matanya bertemu dengan pandang matu So Chin O Kye yang kini tidak marah dan benci padanya, ia segera menghampiri kakek tua itu dan setelah dekat lalu membalikan tubuh dan berlutut. Naiklah ke punggungnya, Chuan So pelayan itu mempersilahkan. Nanti dulu, Lao T, jawab So Chin O Kye. Sebetulnya siapakah kau dan siapapula yang menyuruhmu mengundangku? Pelayan itu tersenyum. Saya ialah pelayan, tak lebih tak kurang. Dan karena saya pelayan, maka tentu saya mempunyai majikan. Dan saya diperintah oleh majikan saya untuk menjemput Tuan. Tentang hal majikanku, biarlah Tuan melihat sendiri nanti, karena perintahnya supaya saya segera membawa Tuan menghadap dan saya tidak berani buang-buang waktu di jalan. Silahkan, Chuan So, si pek kau telah siap. Terpaksa karena memang sangat lelah, So Chin O Kye duduk di atas punggung harimau itu seperti naik kuda. Berlawanan dengan kelihatannya, punggung harimau itu hangat dan empuk sekali hingga enak benar duduk di atas punggungnya. Pegang lehernya, Chuan So. Ia akan lari keras. Untung pelayan itu memberi peringatan, kalau tidak, mungkin sekali So Chin O Kye akan terpelanting jatuh karena tiba-tiba saja harimau itu lari dan meloncat ke depan bagaikan terbang cepatnya. Ketika So Chin O Kye memandang ke arah pelayan itu, ternyata si pelayan telah berada di samping harimau dan lari cepat sekali hingga pelayan dan binatang itu lari berendeng selalu. Bukan main kagum hati So Chin O Kye dan diam-diam ia mengaku kalah dalam hal ilmu lari cepat dengan binatang maupun dengan pelayan itu. Kalau baru pelayannya saja kepandainya sudah demikian hebat, apapun lah majikannya. Demikianlah So Chin O Kye. Berpikir sambil pegang leher harimau kuat-kuat agar tak sampai terpelanting jatuh. Ternyata mereka lari menuju ke puncak sebelah selatan. Tak lama kemudian berhentilah mereka di depan sebuah gua yang berpintu batu besar warna hitam. So Chin O Kye heran dan kagum melihat pintu batu itu karena pintu itu terukir indah merupakan dua naga yang berebut mustika. Salju di situ tebal sekali dan hawa pun dingin bukan main. So Chin O Kye merasa betapa muka dan ujung jari tangannya bagaikan mati dan beku. Pelayan itu menghampiri pintu batu dan dengan tangan kiri ia dorong pintu itu hingga menggeser ke samping, masuk ke dalam gua. So Chin O Kye taksir bahwa pintu batu itu beratnya paling sedikit tentu seribu kati, tapi dengan mudah saja tangan kiri pelayan itu dapat mendorongnya ke samping. Pertunjukan kekuatan ini kembali membuat ia diam-diam menghela napas kagum. Harimau itu mendahului mereka meloncat masuk ke dalam gua. Chuan So, silahkan masuk, pelayan itu berkata hormat. Setelah So Chin O Kye masuk, pelayan itu pun masuk ke dalam gua dan dari dalam ia geser pintu itu menutupi gua kembali. Tapi So Chin O Kye merasa heran sekali karena biarpun ditutup dari luar, di dalam gua itu terang dan ia dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Pelayan itu membawanya melalui sebuah terowongan yang berlantai es tapi berdinding batu hitam. Terowongan itu panjang, tapi di dalamnya tetap terang, entah dari mana datangnya sinar yang menerangi terowongan itu. Setelah berjalan melalui terowongan yang panjangnya tidak kurang dari dua li itu, mereka tiba di tempat yang luas. Tapi So Chin O Kye tahu bahwa tempat itu masih berada di bawah tanah atau merupakan tempat di dalam gua yang luar biasa besarnya. Yang membuat ia heran adalah hawa di situ tetap segar dan keadaan terang sekali, tak berbeda dari keadaan di luar gua. Sedangkan jika ia melihat ke atas, jelas bahwa di atas mereka adalah langit-langit dari batu karang berwarna hitam yang mengkilap. Tempat apakah begini aneh? Dari tempat yang luas itu mereka memasuki sebuah pintu di sebelah kiri, pintu terbesar di antara banyak pintu-pintu di situ. Chuan So, silahkan masuk ke istana Tai Jin. Biarpun merasa heran ada sebutan Tai Jin yang artinya hampir sama dengan pembesar atau paduka yang mulia dalam tempat ajaib ini, So Chin O Kye tidak berani membantah. Ia mengulurkan tangan hendak membuka pintu itu, tapi tiba-tiba ia meloncat mundur. Hatinya berdebar karena dari pintu kanan keluarlah seekor makhluk tinggi besar berwarna putih. Inilah makhluk yang menculik lian yang tadi. So Chin O Kye segera mencabut pedangnya dan siap hendak menyerang. Tapi pelayan itu dengan halus menangkap lengan tangannya mencegah. So Chin O Kye merasa betapa telapak tangan pelayan itu lunak bagaikan kapas tapi mengandung tenaga dalam yang hebat. Chuan So, sabarlah. Adakah seorang tamu terhormat hendak mengacau rumah tangga Chuan rumahnya? So Chin O Kye menjadi malu dan mukanya berubah merah, tapi ia memelah diri. Dia, dia itu telah menculik cucuku. Pelayan itu tersenyum. Bukan dia yang berbuat itu, Chuan So. Lihat yang betul. Dia ini betina, bukankah yang menculik cucumu itu jantan? Mendengar sebutan itu taulah So Chin O Kye bahwa yang disangka manusia salju itu bukan lain ialah sebangsa monyet atau orang hutan yang besar dan berbulu putih. Tapi bagaimana pelayan ini tahu bahwa cucunya telah terculik? Rahasia semua ini tentu terletak dalam tangan majikan istana ini. Memikir demikian, So Chin O Kye segera mendorong pintu itu dan masuk. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan besar yang takkan pernah ia duga akan terdapat di tempat seperti itu. Lantainya mengkilap, terbuat daripada batuk putih yang indah. Dinding-dinding yang berwarna putih pula terhias lukisan-lukisan indah dan di sana sini tergantung Tungyelian yang ditulisi syair-syair kuno yang terkenal. Di ujung ruangan sebelah dalam tampak duduk seorang yang berpakaian sebagai seorang tihu. Orang itu bertubuh gemuk pendek, pakaiannya berwarna kuning berkembang biru, kopiahnya berwarna hitam. Pada saat itu dia sedang duduk di atas sebuah bangku tebal yang tampaknya bagaikan terbuat daripada batu yang berwarna putih mengkilap mengeluarkan sinar. Walaupun hawa di situ dingin sekali, namun pembesar aneh itu duduk di atas batu putih itu dengan pakaian terbuka di bagian dada dan So Chin Okai melihat betapa dada itu basah karena peluh. Juga dari kepala dan leher orang itu tampak uap mengepul ke atas. Di sebelah kiri orang itu duduk seekor makhluk dan ketika So Chin Okai memperhatikannya, ternyata ia adalah keret putih yang tadi menculik cucunya. Dan betul saja, di sudut itu tampak Lian Eng sedang duduk dengan anteng sambil menggerogoti sebutir buah warna merah yang menyiarkan bau wangi dan sedap. Tampaknya Lian Eng sedang menikmati buah itu karena ia tidak tahu bahwa engkongnya masuk ke ruangan itu. So Chin Okai merasa betapa dadanya berdebar keras, tapi ia tahan nafsu hatinya yang hendak lari memeluk cucunya. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang berilmu tinggi, maka ia tidak berani berlaku kasar. Dengan hormat sekali ia maju menghampiri dan berlutut di depan orang gemuk pendek itu sambil berkata, Hamba So Chin Okai datang menghadap, ia tidak tahu harus menyebut apa kepada orang itu. Melihat wajahnya, orang itu tentu lebih tua darinya sendiri, sedikitnya tentu 60 tahun usianya. Orang gemuk itu batuk-batuk dan berkata dengan keras, Ha, bukankah So Chin Okai, kakek anak ini? So Chin Okai angkat muka memandang dan terkejutlah ia ketika pandang matanya bertemu dengan sepasang metu yang bagaikan sinar matahari membuat silau pandangan matanya. Ia tunduk kembali dan berkata, Benar Tai Jin ia teringat bahwa pelayan tadi menyebut orang ini. Tiba-tiba kamar itu penuh dengan suara tertawa yang keluar dari mulut si gemuk itu. Jangan kau sebut aku Tai Jin. Pelayanku boleh menyebut aku demikian, tapi kau tidak. Dengar baik-baik, aku adalah Beng Beng Ho Atsu, karena dulu pernah menjadi Tihu maka orang-orang masih menyebutku Tai Jin saja. Hahaha. Dan aku memang paling senang disebut Tai Jin dan berpakaian seperti seorang Tihu. Betapa tidak. Memang senang menjadi pembesar yang adil. Hai, So Chin Okai. Bukankah kau sedang mencarikan seorang guru yang pandai untuk mengajar cucumu ini? Ketika mendengar bahwa ia berhadapan dengan Beng Beng Ho Atsu, bukan main terkejut hati So Chin Okai. Pernah ia mendengar dari suhunya bahwa Beng Beng Ho Atsu adalah seorang di antara orang-orang aneh dan gaib yang berilmu tinggi sekali di zaman itu. Maka sikapnya makin hormat ketika ia menjawab, Benar, Lo Chiam Pua, maksud Tihu Ialah mencari suhu di puncak bukit Hang Lunsan di sebelah utara. HMM, aku tahu, aku tahu. Bukankah suhumu adalah Wat Kong Tosu si tongkat iblis? Hahaha, kenapa harus jauh-jauh mencari dia? Aku tidak kalah lihai darinya. Ucapan tekebur ini membuat So Chin Okai merasa tak senang dan berbareng kaget karena ia menduga tentu orang aneh ini bermaksud buruk. Apa, apa maksud Lo Chiam Pua tanyanya perlahan? Tiba-tiba Beng Beng Ho Atsu memandang tajam dan suaranya menggema keras. Anak perempuan gagu ini harus tinggal di sini. Ia berbakat baik dan aku ingin ambil dia sebagai murid. Nah, sekarang kau pergilah dari sini. Maaf, Lo Chiam Pua, biarpun dengan sangat menyesal, terpaksa Tihu tidak berani tinggalkan Lian Eng di sini. Apa katamu? Kau berani menghalangi kehendakku? Uap yang mengepul dari tubuh Beng Beng Ho Atsu makin tebal dan ketika So Chin Okai memandang lebih teliti, ternyata yang diduduki orang aneh itu adalah sepotong es salju yang besar. Kini es itu mulai lumer di bawah tubuh yang gemuk pendek sedangkan dadanya yang terbuka makin basah karena peluhnya makin banyak keluar, tanda bahwa tubuh itu panas sekali. Jangan kurang ajar. Hayo pergi dari sini dan jangan kembali sebelum 10 tahun kemudian untuk menjemput cucumu Beng Beng Ho Atsu. Gerak-gerakan ujung lengan bajunya yang lebar dan dari kebutan itu keluarlah tenaga yang besar sekali ke arah So Chin Okai yang membuatnya terjengkang ke belakang. So Chin Okai berdiri cepat dan memandang dengan tajam dan tak kenal takut. Baik, lociampuwe. Teocu telah menerima kebaikanmu. Sebulan lagi kita bertemu. Ha, ha. Kau mau panggil gurumu? Baik, baik. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Huat Kong. So Chin Okai melihat ke arah cucunya yang masih duduk di situ dengan bengong. Anak perempuan itu pun memandangnya dan So Chin Okai merasa hatinya diremas-remas. Lian Eng, jaga diri baik-baik, ya. Gadis kecil itu hanya mengangguk-anggukan kepala. Biarpun gagu, namun Lian Eng dapat mendengar dengan baik, karena sebenarnya yang tidak bekerja hanya alat pembunyi dalam tenggorokannya. So Chin Okai lalu selangkah keluar dari ruangan itu. Di luar pintu sudah menanti pelayan tadi. Chuan So, kau hendak kemana? Pergi dari sini tentunya, kemana lagi? Jawabnya singkat. Pergi? Bisakah kau pergi dari sini pada saat seperti sekarang? So Chin Okai tidak mengerti maksudnya tapi karena hatinya jengkel, ia tidak memperdulikan pelayan itu, tapi terus lari keluar dengan cepat. Ketika tiba di belakang pintu besar itu, ia mencoba untuk mendorongnya ke samping. Tapi ternyata tenaganya belum cukup untuk melakukan hal ini. Ia mengeruhkan tenaga lagi, tapi sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara tawa tertahan di belakangnya. Ketika menengok, ia melihat bahwa pelayan tadi telah berdiri di belakangnya. Kau mau keluar juga, Chuan So. Biarlah saya bukakan pintunya untukmu, pelayan itu berkata dan dengan mudah saja ia dorong duun pintu itu ke samping. Tapi ketika pintu sudah terbuka, So Chin Okai menjadi tercengang dan menahan tindakan kakinya. Di luar gua gelap gulita, hitam pekat tak tampak apa-apa. Hanya di langit tampak beberapa puluh bintang berkelap kelip. Baru sekarang So Chin Okai teringat bahwa saat itu malam telah lama tiba. Tak mungkin ia turun dari puncak itu dalam gelap. Karena perjalanan sangat berbahaya. Terpaksa ia harus bermalam di gua itu. So Chin Okai menghela nafas. Bagaimana, Chuan So? Bukankah lebih baik bermalam di sini saja? Majikanku telah pesan supaya saya menyediakan sebuah kamar untukmu. So Chin Okai mengangguk sunyi. Ia tak kuasa berkata-kata lagi, dan dengan lesu diikutinya pelayan itu masuk lagi ke dalam setelah menutup pintu gua. Mereka kembali ke ruang lebar itu dan pelayan itu membuka sebuah pintu di kanan lalu mempersilahkan So Chin Okai masuk. Kamar itu kecil saja dan segi empat, tapi cukup menyenangkan dengan pembaringan kayu berada di ujung kamar. Mengasolah, Chuan So, dan besok pagi-pagi kau bisa melanjutkan perjalananmu. Habis berkata demikian, pelayan itu keluar dan menutup pintu kamar itu perlahan. So Chin Okai telah penat sekali maka ia segera duduk di atas depan kayu itu dan bersilah memulihkan tenaganya. Hampir setengah malam ia duduk tak bergerak, mengheningkan cipta dan menghisap hawa baru untuk menyegarkan tubuhnya kembali. Setelah hawa hangat dan segar mengalir ke dalam tubuhnya, baru dia berbaring untuk tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pelayan telah membangunkannya. Chuan So, hari telah siang, bangunlah. So Chin Okai bangun dan ketika ia keluar dari kamar itu, pelayan yang aneh itu telah berdiri menanti di luar pintu dan berkata, Sekarang, kau baru bisa berangkat, Chuan So. Marilah kuantar keluar. Setelah pintu batu dibuka dan berada di luar gua, So Chin Okai melihat betapa tempat itu adalah puncak yang tinggi dan tertutup salju. Matahari telah mengintip di ufuk timur. Bukankah So Sian Seng hendak ke gunung Hang Lun San? So Chin Okai memandangnya heran, tapi ia anggukan kepala. Pelayan itu menunjuk ke arah utara. Disanalah letak gunung itu, tapi jangan kau turun dari bukit ini dari sebelah utara, karena berbahaya sekali. Disana banyak sekali air beku yang tipis sekali dan banyak bahaya jika kau melalui daerah itu. Kalau kurang hati-hati kau bisa injak bagian yang tipis dan tenggelam ke dalam air yang luar biasa dinginnya hingga sebelum sempat keluar lagi kau sudah akan beku. Maka lebih baik kau turun dari selatan, yakni dari tempat kita naik kemarin. Setelah sampai di kaki bukit, barulah kau memutar dan menuju ke timur lalu membelok ke arah utara. So Chin Okai mengucapkan terima kasih, menjurah kepada pelayan itu lalu lari turun gunung dengan cepat sekali. Ia masih ingat jalan yang kemarin maka kali ini dapat turun lebih cepat dan lancar. Ketika ia sampai di tempat di mana ia bertempur melawan beruang kemarin, ternyata bangkai beruang itu masih berada di situ tapi di bagian paha binatang itu telah ada yang mengambil dagingnya. Ia tidak perhatikan hal ini lebih jauh, hanya cepat lari turun gunung. Sesampainya di dalam hutan di bawah gunung di mana ia bertemu dengan si Auma dan kawan-kawannya, ia melihat bahwa para pemburu yang kemarin masih berada di situ. Pemburu-pemburu itu melihat So Chin Okai menjadi sangat girang dan berlari-lari menyambutnya. Eh, Lon Hiong, kau sudah kembali dengan selamat si pengisap pipa datang-datang menegur. Bagaimana dengan cucumu? Dan apakah kau bertemu dengan si Auma? Di mana diakini berada? Tentu saja So Chin Okai tidak tahu bahwa si Auma telah mengejarnya dan ikut naik gunung, maka ia tidak dapat menjawab, hanya balas bertanya. Kalian sedang menunggu apa? Apakah sejak kemarin kalian tidak tinggalkan tempat ini? Dengan singkat si pengisap pipa lalu ceritakan bahwa si Auma telah lari mengejar ke atas dan bahwa mereka telah memberitahukan kepada ibu pemuda itu yang minta kepada mereka untuk menanti di situ dan menunggu kedatangan atau kembalinya. Si Auma baru taulah So Chin Okai bahwa si Auma pemuda yang berani dan jujur itu ikut mengejar ke atas. Diam-diam ia khawatirkan keselamatan pemuda itu, karena pada saat itu ia sendiri sedang bingung memikirkan nasib cucunya, ia menjawab singkat. Aku tidak bertemu dengan si Auma. Kalian tunggu sajalah di sini, kalau ia masih hidup tentu ia akan kembali. Tapi jangan sekali-kali kalian naik menyusul ke atas. Kemudian tanpa banyak kata lagi So Chin Okai lari pergi tinggalkan bukit harimau salju yang menjulang tinggi dan di mana ia berkali-kali mendapat kenyataan betapa ilmu kepandainya sebenarnya masih rendah sekali. Ia percepat langkahnya untuk secepat mungkin menjumpai gurunya dan melaporkan segala kemalangannya dan minta pertolongan suhunya itu untuk merampas kembali cucunya. Lian yang semenjak diculik oleh kerasalju dan dibawa ke dalam gua itu dan dihadapkan kepada Beng Beng Hoatsu telah tahu bahwa dirinya berada dalam tangan orang aneh dan luar biasa yang kepandainya jauh lebih tinggi dari kakeknya. Walaupun ia sendiri tidak dapat bicara, tapi dari semua percakapan yang terjadi antara kakeknya dan pertapa gemuk itu, tahulah ia bahwa kakeknya tidak berdaya dan bahwa terpaksa ia harus tinggal dalam gua itu. Sebenarnya ada juga rasa takut dan sedih di dalam hati Lian yang ditinggal oleh kakeknya dan hidup seorang diri di antara orang-orang dan binatang-binatang aneh itu, tapi sebagai seorang gadis yang waspada dan cerdik sekali, ia tahu bahwa jika ia menjadi murid Beng Beng Hoatsu, maka kepandainya akan menjadi tinggi dan bahkan lebih tinggi dari kepandain kakeknya sendiri yang sebelum ini sangat ia kagumi. Maka dibalik rasa takut dan sedih, ada juga rasa gembira dalam hatinya yang tabah. Karena itu ia gunakan kecerdikannya dan tidak perlihatkan wajah murung, bahkan sebaliknya ia selalu tersenyum kepada Beng Beng Hoatsu, kepada pelayan aneh, dan bahkan kepada dua ekor makhluk putih yang menjadi penghuni gua itu juga dan membantu pekerjaan pelayan. Setelah kakeknya pergi, Beng Beng Hoatsu serahkan Lian Eng kepada pelayannya dan kepada kedua monyet putih besar yang ternyata mempunyai nama juga, yakni yang jantan disebut Wan Eng sedangkan yang betina bernama Wan Niu. Sedangkan pelayan itu setelah mendapat perintah dari Beng Beng Hoatsu, segera bawa Lian Eng keluar gua dan di tempat terbuka ia mulai melatih gadis cilik itu dasar-dasar dari ilmu silat Sin Leong Kun Huat yang luar biasa. Ilmu silat ini adalah ciptaan Beng Beng Hoatsu, semacam ilmu silat gabungan, yang diambilkan dasarnya dari gerakan Im dan yang sedangkan gerak kakinya menurutkan dasar peraturan Petkwa. Beng Beng Hoatsu ketika mencipta ilmu silat Sin Leong atau Naga Dewa, juga mencipta ilmu silat pedang Sin Leong Kiam Sud yang luar biasa lihainya hingga boleh dibilang pada zaman itu sukar dicari tandingannya. Pelayan aneh itu dulu memang pelayan Beng Beng Hoatsu, yakni ketika Pertapa aneh itu masih muda dan memangku jabatan Tihu. Pelayan itu sangat setia dan adatnya baik dan jujur. Maka ketika Beng Beng Hoatsu telah menjadi Pertapa, ia teringat akan pelayannya itu dan mencarinya. Dengan senang hati pelayan itu ikut padanya ke atas bukit dan menjadi pelayannya yang setia lagi. Di samping menjadi pelayan, juga ia belajar silat dari Beng Beng Hoatsu yang mengajarnya secara sambil lalu saja, namun kepandainya sudah demikian hebat dan lihai. Ini adalah karena biarpun sambil lalu, namun Beng Beng Hoatsu telah memberi dasar-dasar dari ilmu silatnya yang luar biasa. Juga kedua orang utan salju itu, Wan Eng dan Wan Nio, setelah ditaklukan oleh pelayan itu dibawa ke dalam gua, ternyata mendapat didikan istimewa hingga mereka yang memangnya cerdik sekali, dapat mengerti kata-kata manusia dan dapat berpikir secara manusia pula. Kedua binatang itu juga mendapat bimbingan ilmu silat dari Beng Beng Hoatsu yang suka kepada mereka, hingga kedua binatang tersebut memiliki ilmu silat tinggi yang tidak mudah dimiliki oleh sebarang manusia. Kini melihat Lian Eng, gadis kecil yang cantik manis tapi gagu itu, pelayan dan kedua binatang itu timbul rasa kasihan dan suka. Terutama Wan Eng dan Wan Nio, mereka anggap gadis itu seakan-akan bangsanya sendiri yang tidak dapat bicara seperti manusia biasa. Begitu mendapat ketika dan kesempatan, mereka segera mendekati Lian Eng dan ajak gadis itu bercakap-cakap dengan gerak jari tengah. Lian Eng memang seorang anak yang luar biasa cerdiknya, pula karena gagunya, ia mempunyai perasaan yang tajam dan halus, maka sebentar saja ia dapat membaca gerak jari tangan kedua monyet itu dengan baik, bahkan dapat menyatakan pikirannya dengan gerak yang serupa. Tentu saja kedua binatang itu menjadi girang sekali dan Wan Eng lalu peluk tubuh Lian Eng dan angkat ia ke atas lalu lempar gadis ke udara. Ketika tubuh gadis kecil itu turun, maka ia diterima oleh sambutan kedua tangan Wan Nio yang melemparnya ke atas lagi. Demikianlah, gadis kecil itu dipakai sebagai barang permainan oleh kedua binatang yang menyatakan rasa sayangnya dengan care mereka sendiri itu. Tapi Lian Eng hanya tertawari yang sungguh pun suara ketawanya tidak mengeluarkan suara keras, hanya terdengar bagaikan suara monyet kecil. Mendapat latihan dasar ilmu silat Sin Leong yang luar biasa itu, Lian Eng sangat memperhatikan. Bagai-nya latihan itu walaupun sulit, tapi tidak terlalu sukar dikerjakan, karena ia sudah mendapat latihan dasar-dasar ilmu silat Tatmokun Huat dari kakeknya, semacam ilmu silat yang tidak boleh dipandang ringan. Namun, bentuk dan macam pasangan kuda-kuda dan gerak kaki ilmu silat baru ini sungguh-sungguh hebat dan jauh lebih sulit daripada ilmu silat yang pernah dipelajarinya. Mendapat kawan seperti kedua binatang yang baik itu, Lian Eng terhibur juga, sungguh pun ia tidak begitu senang kepada pelayan yang selalu hormat dan pendiam itu. Lebih-lebih ia tidak senang kepada Beng-Beng Hoatsu yang jarang kelihatan dan jika keluar selalu membuat ia merasa takut. Selama beberapa hari, baru satu kali Beng-Beng Hoatsu keluar dan melihat latihannya, tapi pendekta gemuk itu hanya keluarkan sepatah kata mencela. Tak baik, tak baik, pelajari lagi yang betul lalu pendekta itu tinggalkan dia dan masuk ke dalam gua lagi. Tentu saja Lian Eng merasa gemas sekali dan ia makin tidak suka kepada pendekta gemuk yang aneh itu. Setelah tinggal di situ lebih satu bulan, Beng-Beng Hoatsu memanggilnya, dan dengan wajah sungguh-sungguh pertapa itu berkata, Lian Eng, biarpun kau baru belajar, sebulan dan belum belajar langsung dariku sendiri, namun kau sudah menurut jalan yang benar. Ketahuilah, ilmu silat yang kau pelajari ini tidak mudah dipelajari begitu saja tanpa ketekunan. Sekarang, sebelum kau belajar lebih jauh, aku hendak membawamu menemui seorang musuhku. Kau ikut saja dan jangan berbuat apa-apa, harus taat kepada semua perintahku. Kalau tidak, kau akan ku lempar ke dalam jurang. Lian Eng hanya mengangguk. Maka berangkatlah Beng-Beng Hoatsu keluar dari gua dengan Lian Eng dalam gandengan tangannya. Setelah keluar dari gua, Beng-Beng Hoatsu lalu mengulur jari tangannya dan menekan pundak Lian Eng. Gadis kecil itu hanya merasa sedikit kesemutan pada pundaknya, tapi selanjutnya tubuhnya tak merasa apa-apa lagi, seakan-akan ia sedang mimpi. Pendeta itu lalu mengangkatnya dan memanggulnya di pundak, lah, ulari keras turun dari puncak bagaikan terbang saja. Biarpun tubuhnya tak dapat bergerak, namun Lian Eng masih bisa menggerakkan biji matanya, maka ia melihat betapa pohon-pohon dan salju di bawahnya beterbangan cepat. Ia tidak merasa takut ataupun dingin, karena tubuhnya telah tertotok dan agaknya gurunya itu sengaja membuat ia demikian agar jangan terkena serangan angin atau dingin. Sebentar saja Beng-Beng Hoatsu telah turun dari bukit itu dan beberapa kali ia naik turun bukit, melalui jurang-jurang dan lembah-lembah yang curam. Setelah berlari secepat kilat lama sekali hingga Matelian Eng tertutup sendiri karena lelah. Akhirnya Beng-Beng Hoatsu terbang ke atas puncak bukit yang sangat tinggi di mana salju menebal sampai beberapa kaki dari tanah. Keadaan di situ sangat dinginnya dan sedikit pun tidak terdapat pohon yang masih ada daunnya. Pohon-pohon yang ada hanya cabang-cabangnya saja yang kini terbungkus salju tebal. Ini adalah puncak bukit tertinggi di pegunungan Tangla, dan disebut Bukit Dewi Api. Sungguh sebutan yang ganjil sekali, karena di tempat yang begitu dingin tak tepatlah terdapat kata-kata api. Jangankan api, sedangkan matahari saja cahayanya tak dapat menembus kabut yang tebal dan dingin dan jarang sekali matahari dapat muntahkan cahaya di bagian ini. Beng-Beng Hoatsu berhenti di tempat yang tertinggi di mana terdapat sebuah gua yang sangat tinggi. Gua ini dari batu karang berwarna putih ke kuning-kuningan yang bersinar bagaikan mengandung bahan emas murni. Pertapa itu menurunkan lian-eng dari gendungan sambil menotok pundak gadis kecil itu hingga lian-eng dapat bergerak lagi seperti biasa. Setelah tidak terpengaruh totokan lagi, gadis itu merasa sangat dingin hingga kedua kakinya mengjigil. Makanlah dua butir obat ini, kata Beng-Beng Hoatsu sambil memberi dua butir obat berwarna merah. Lian-eng menerima obat itu dan menelannya. Obat itu berbau harum dan rasanya masam. Setelah obat itu memasuki perutnya, maka datanglah rasa hangat di sekujur tubuhnya hingga sebentar saja rasa dingin yang tadi menyerangnya telah lenyap. Setelah merasa badannya enak, Lian-eng memperhatikan tempat itu. Mereka telah berdiri di depan sebuah gua yang tinggi dan berpintu batu yang besarnya dua kali lebih besar daripada pintu gua bukit harimau salju. Batu ini pun berwarna putih kekuningan dan di atasnya terukir huruf-huruf yang berbunyi. Istana Dewi Api Beng-Beng Hoatsu setelah memberi obat pemanas hawa kepada Lian-eng, lalu berdongak dan memanggil dengan suara yang luar biasa nyaringnya hingga Lian-eng merasa telinganya sakit. Huomoli Keluarlah kau, aku telah datang. Suara ini bergema ke bawah gunung dan kumandangnya saling sahut dari segenap penjuru. Setelah menanti sebentar tapi tidak juga terdengar jawaban dari dalam, Beng-Beng Hoatsu ulangi teriakannya, kini lebih keras hingga Lian-eng terpaksa gunakan kedua tangannya untuk menutup lubang telinganya. Huomoli Keluarlah, jangan sembunyi seperti perawan kampung. Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara ketawa yang merdu sekali, tapi nyaringnya tidak kalah dengan suara teriakan Beng-Beng Hoatsu tadi, lalu disusul suara seorang wanita berkata, Beng-Beng, kau selalu masih ugal-ugalan. Aku sedang sibuk, kau masuk kelas saja. Beng-Beng Hoatsu berdongak dan tertawa bergelak-gelak, lalu berkata kepada diri sendiri, Ah, ah, ia masih tinggi hati. Tidak mau rendahkan diri menyambutku. Baik, aku masuk saja. Setelah berkata demikian, Beng-Beng Hoatsu maju mendekati pintu gua yang besar itu dan gunakan sebelah tangannya mendorong. Terdengar suara bergerat keras dan Lian-eng rasakan betapa tanah yang diinjaknya bergerak karena batu berat itu menggelinding ke samping gua. Setelah pintu gua itu terbuka, dari dalam gua bersinar keluar cahaya merah terang dan Lian-eng merasa hawa panas menyerbu keluar. Tapi Beng-Beng Hoatsu bahkan melangkah maju ke tengah-tengah pintu gua hingga tubuhnya terlanggar oleh cahaya merah itu dan pertapa gemuk itu tertawa girang sambil berkata berkali-kali. Hektometer, enak, enak, alangkah nikmatnya. Huomoli, kau bikin aku mengiri tiada habisnya. Kemudian Beng-Beng Hoatsu pegang lengan tangan Lian-eng dan membawa gadis cilik itu memasuki gua. Gua itu terang sekali karena cahaya merah yang menyorot keluar. Kalau hawa di luar sangat dingin hingga membuat beku segala yang cair, keadaan di dalam sebaliknya. Di sini hawa panas hangat dan tidak tampak sedikitpun salju. Ruang gua itu lebar sekali dan di atas tampak batu-batu karang tajam bergantungan bagaikan ujung pedang dan tombak, dan dari tiap ujung yang runcing itu menitik turun air yang berkeliawan bagaikan butiran-butiran mutu menikam. Titik-titik air itu jatuh ke bawah dan tempatnya segera diganti dengan titik lain. Indah sekali pemandangan di situ hingga Lian-eng merasa seakan-akan berada dalam dunia mimpi. Dari sebelah dalam terdengar suara halus, silahkan, silahkan, masuk saja. Dan Lian-eng merasa betapa pegangan tangan gurunya makin nerat ketika mereka berjalan maju ke ruang sebelah dalam. Makin dalam, keadaan di situ makin indah. Di kanan-kiri tampak batu-batu karang yang warnanya bermacam-macam. Ada yang hijau, biru, putih, kuning dan kesemuanya itu tersorot oleh cahaya merah yang menerobos dari dalam hingga mengeluarkan cahaya aneka warna yang indah sekali. Juga hawa makin hangat dan panas. Ruang terakhir adalah sebuah ruang paling lebar dan paling indah, juga di situ terang sekali. Ukiran-ukiran dinding di sini luar biasa karena lukisan-lukisan itu diukir merupakan orang-orang. Dengan berbagai kedudukan kaki tangan yang tampak ganjil seperti orang menari tapi bukan menari. Ukiran-ukiran itu nampak kuno sekali dan orang-orang yang diukir di situ seperti bukan orang pribumi. Lian yang sama sekali tidak mengerti, hanya tahu bahwa di situ indah dan menyenangkan sekali. Di satu sudut tampak seorang laki-laki muda tengah menggunakan kain warna kuning menggosok-gosok ukir-ukiran itu. Agaknya ia seorang pelayan yang kerjanya menggosok dan membersihkan semua lukisan dinding di situ, semua bersih dan mengkilap. Tapi ketika Lian yang melihat muka orang muda itu, tiba-tiba ia pegang-pegang tangan gurunya sambil menunjuk. Beng Beng Hoat Su pandang muridnya dengan heran karena ia melihat metu gadis itu terbelalak heran tapi bibirnya yang manis tersenyum lucu. Agaknya gadis itu kenal kepada orang muda itu. Eh, Lian yang, kenalkah kau padanya tanyanya? Lian yang mengangguk-angguk dan dengan gerakan-gerakan tangan ia menceritakan bahwa pemuda itu dengan dia pernah pibu atau mengadu kepandayan. Tapi Beng Beng Hoat Su yang tidak biasa berbicara dengan bahasa gerak menjadi bingung dan tidak mengerti, tapi ia tidak perhatikan pemuda itu lebih jauh. Pemuda itu ketika mendengar suara Beng Beng Hoat Su, lalu berpaling dan ia pun terkejut ketika melihat Lian yang tapi mukanya. Menjadi berseri-seri menandakan bahwa pertemuan dengan gadis itu membuat dia merasa girang sekali. Pemuda itu bukan lain ialah Siawma, pemuda pemburu yang gagah berani dan yang sebulan yang lalu telah mengejar keret putih yang menculik Lian yang di kaki bukit harimau salju. Bagaimana Siawma bisa sampai ke situ dan tiba-tiba menjadi tukang gosok dinding gua yang aneh dan indah ini? Marilah kita berhenti dulu dan menengok ke belakang untuk melihat pengalaman Siawma semenjak berpisah dari kawan-kawannya karena ia lari dengan nekat naik ke bukit harimau salju untuk mengejar dan menolong Lian Eng, gadis yang pernah menjungkir balikannya itu. Ketika dulu melihat Lian Eng dibawa lari oleh manusia salju dan dikejar oleh So Chin Oke, entah mengapa hati Siawma tiba-tiba menjadi cemas dan marah sekali hingga ia tidak pikir panjang lagi dan dengan tekat bulat ia lari mengejar ke atas dengan maksud membantu So Chin Oke dan menolong Lian Eng. Mungkin hal ini digerakkan oleh hatinya yang merasa terharu ketika ternyata padanya bahwa gadis kecil itu adalah seorang gagu. Ia kagum berbareng iba melihat gadis yang tinggi ilmu silatnya itu. Tapi karena ilmu kepandainya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan So Chin Oke atau manusia salju itu, maka ia tertinggal jauh. Namun Siawma bukanlah anak muda yang mudah putus asa atau mudah takut. Ia terus saja lari ke atas kemana saja kakinya membawa ia maju, karena mereka yang dikejarnya sudah tak tampak bayangannya sedikitpun dan ia tahu harus menuju kemana. Ia tidak tahu bahwa ia telah sesat jalan dan bukannya menuju ke puncak bukit harimau salju, tapi menuju ke bukit lain yang penuh dengan beruang salju. Ia mulai terserang dingin hingga ia berjalan sambil menggigil kedinginan. Tapi ia masih tetap keras kepada dan terus melangkah maju. Memang setelah sampai di tempat itu, ia tidak dapat memilih lagi. Jalan pulang agaknya lebih jauh daripada jalan ke puncak. Akhirnya setelah cuaca hampir gelap dan hawa dingin makin menghebat, Siawma tidak kuat lagi dan terpaksa menjatuhkan diri duduk di atas salju. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi kakinya telah menjadi beku dan terbenam ke dalam salju sampai dilutut. Dan pada saat ia sudah tak berdaya sama sekali itu, barulah ia teringat akan ibunya dan teringat akan kawan-kawannya. Barulah timbul rasa menyesal dalam hatinya. Bukan menyesal karena ia berusaha menolong lian eng yang terculik manusia salju, tapi menyesal karena ketidakmampuan sendiri. Ia merasa bahwa ia pasti akan mati kedinginan di situ, maka terbayanglah di depan matanya betapa ibunya menangis. Ibunya yang kini terpaksa harus hidup seorang diri. Dua titik air mat meloncat keluar dan membeku di bulu matanya. Pada saat yang sangat berbahaya bagi Siawma itu tiba-tiba terdengar suara gerengan hebat dari sebelah belakang. Siawma masih kuasa menggerakan kepala berpaling dan alangkah terkejutnya ketika melihat seekor beruang salju yang besarnya seperti kebau, berdiri di atas dua kaki belakangnya dengan matanya yang sipit bergerak liar dan dari mulutnya yang bercaling kuning tajam itu keluar air liuri yang jatuh mebeku di atas dada yang penuh buluh putih itu. Siawma tak kuasa menggerakan tubuhnya. Kakinya terbenam dalam salju, tubuhnya setengah beku, apa yang dapat ia lakukan? Beruang itu kini menurunkan kaki depannya dan sambil merangkak ia mendekati Siawma pemuda itu terpaksa meramkan matu ketika moncong beruang itu menghembus mukanya. Ia merasa hawa panas keluar dari mulut beruang dan mencairkan dua butir air matu yang telah membeku di bulu matanya. Ia merasa betapa lidah yang merah itu dengan tajam menyapu-nyapu mukanya dan Siawma hanya meramkan mata, menanti datangnya maut setiap saat jika beruang itu menanamkan caling-calingnya ke tubuhnya. Tapi pada saat itu terdengar geraman keras yang merupakan pekek mengerikan di dekat telinga. Siawma membuka matanya dan melihat beruang itu bergulingan di atas tanah beberapa kali lalu rebah tak bergerak dan mati. Dari leher binatang itu mengalir darah tapi hanya sebentar karena luka di leher itu sebentar saja tertutup oleh darah yang telah keluar dan membeku di luar. Siawma melihat sesosok bayangan tubuh bergerak cepat mendatangi dan sebelum ia jelas betul melihat orang itu, tahu-tahu ia merasa tubuhnya telah terbetot keluar dari salju dan iganya terasa ditotok orang. Ia merasa hawa panas bagaikan dialirkan oleh jari yang menotoknya hingga di dalam tubuhnya mengalir hawa panas yang mengusir lenyap semua kebekuan tubuhnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya atau bergerak, tiba-tiba orang yang belum dilihatnya itu pegang leher bajunya sebelah belakang dan ia merasa dirinya diseret di atas salju. Orang yang menyeretnya itu lari cepat sekali bagaikan terbang. Kedua kaki Siawma tergantung di atas salju dan ia diseret cepat sekali seakan-akan ia sendiri melayang sambil mundur. Entah berapa lama ia ditarik sedemikian itu karena Siawma tidak berani sembarangan bergerak, tapi berdiam diri bagaikan patung, takut kalau-kalau tubuhnya dilepas oleh yang menyeretnya. Ia merasa ngeri sekali ketika orang yang menyeretnya itu membawa ia melalui sebuah jalan salju yang lebarnya paling banyak satu kaki sedangkan di kanan kirinya terdapat jurang salju yang luar biasa curamnya. Suram-suram di dalam gelap ia melihat betapa di bawah jurang itu tampak batu-batu karang yang tajam bagaikan matu, tombak menanti kejatuhannya untuk dipanggang seperti sate. Maka Siawma tak kuat lagi membuka mata lebih lama. Ia meramkah matu dan serahkan nasibnya kepada orang yang menyeretnya.